Oke, nah disini kita punya soal mengenai reaksi redox Nah, ini kalian bisa lihat reaksinya Nah, yang ditanya bilangan oksidasi dari zat oksidator Dan hasil reduksinya berturut-turut adalah Oke, ini mudah kok ya Nah, kita lihat ya Chlor, ini kan biloxnya min 1 ya Kalian harus hafal tuh chlor, oksigen, hidrogen ya Nah, ini min 1 ya Nah, disini kan nggak ada angka nih ya Di kanan atas chlor nih Nah, ini otomatis sama dengan 0 ya Kita buat, kita masukin min 1 Nah, jadi natriumnya secara otomatis pasti 1 ya Nah, kita tulis, ini 1 ya Oke, ini punya 1 Oke, ini oksigen min 2 ya Oke, hidrogen ini plus 1 ya Karena ada 2, jadi disini 2 Dikurang 2 sama dengan 0 gitu ya Nah, ini plus 1 ya Kita kasih plus Oke, ini kan berdiri sendiri Ini otomatis 0 ya Nah, disini kan 0 Ini chlor sendiri nih ya Jadi, dia pasti 0 Ini juga sama 0 Karena dia berdiri sendiri ya Nah, kalau dia berhepas nyawa Yaudah, dia pasti ada biloksnya gitu Plus 1 Nah, ini H berarti plus 1 ya Ini oksigen min 2 Nah, disini 0 berarti Min 2 plus 1 Disini berarti harusnya Plus 1 ya Nah, oke disini plus 1 Nah, kita lihat Nah, disini yang jadi Oksidasi ya Yang terjadi reaksi oksidasi itu yang mana Nah, kita lihat ini Cl sama Cl Nah, kita kasih garis Nah, set Oke, ini Kan Clnya Ini dari min 1 ke 0 Itu kan artinya ada peningkatan Artinya ini adalah Reaksi oksidasi Ya Yang ini oksidasi Kita taruh disini Oksidasi Gitu Habis itu kita lihat lagi Disini ada hidrogen nih Nah, ini hidrogennya Nah, kita targa riset Nah Oke, hidrogennya dari plus 1 ke 0 Nah, ini kan menurun Artinya reduksi Ya Nah Oke, ingat baik-baik Yang sebelah kiri Ini pasti ada Ornya Ya Baik itu oksidator Ataupun reduktor Itu punyanya sebelah kiri Ya Nah, kalau sebelah kanan Ini adalah hasilnya Nah, jadi kita tulis satu persatu Biar kalian mengerti ya Ada oksidator Ada reduktor Ada hasil Oksidasi Oke Ada hasil Reduksi Nah Oke, biar kalian lebih pahamnya lagi Kita mulai dari hasil aja Nah, ini kan oksidasi nih Ini kan oksidasi ya Yang sebelah kanan itu adalah hasilnya Yaudah Ini ya Ini kan oksidasi Yaudah ini Adalah hasil oksidasinya Nah, klorin ya Hasil reduksi yang sebelah kanan Jadi H2 Gitu Nah Oke Oksidatornya yang mana, kak? Berarti ini oksidator ya, kak? Bukan Ya, nah Oksidator itu temannya Yang ini Jadi kita tukar Kalau ini oksidasinya gitu Kalau temannya ini oksidator ya Ingat Temannya itu oksidator gitu Nah, jadi H2O ya Kenapa H2Onya nggak ngikut ya? Karena ini cuma angka depan Atau koefisien ya Nah, kalau reduktor Nah, kalau ini reduksi Yaudah temannya reduktor gitu ya Nah, jadi kita Tukar NaCl Nah, ini yang ditanya Bilok dari Z oksidator Nah, oksidatornya H2O ya Nah, jadi Yang mengalami peningkatan Yang mengalami penurunan Sorry Kan dari plus 1 Ya, plus 1 ke 0 Jadi Bilok dari Z oksidator disini Kan ini oksidatornya ya Jadi plus 1 Nah, oke Plus 1 Hasil reduksinya Hasil reduksi H2 ya Nah, jadi Plus 1 H2 Ada nggak? Nah, jawabannya yang B Gitu Oke Semoga aja kalian paham ya Oke geng Semoga aja Kalian mengerti lah gitu ya Kalau Ingin bertanya Silahkan komen aja Di kolom komentar Jangan lupa buat tekan tombol subscribe Anggap saja deh Sebagai ungkapan Terima kasih kalian Sampai jumpa Bye Bye Sampai jumpa